selamat menikmati ini temanya ya syahadat orang Kristen ya sebab di luar sana Kristen itu dihakimi dihakiminya begini, wah orang Kristen itu bukan menyembah Allah yang satu, Allahnya tiga, syahadatnya mana, gak ada tuh syahadat beda dengan kami kalau kami menyembah Allah yang Esa, lah orang Kristen mana, syahadatnya sehingga kita itu sering dipojokkan atau ya ngomong gampangnya dikata-katain lah ya dikata-katain yang ya itulah, ya udah sering ya ya kayak gitu lah ya baik, saudara-saudara di dalam di dalam khutbah saya sebelumnya, saya ada khutbah begini ya, kafir menurut Alkitab silahkan anda dengerin disana ya klik Youtube terus cari gambar raket tuh cari Henry Sutoto atau Diantajaya ya, nanti akan ketemu tuh salah satunya ada banyak banyak upload saya, saya banyak mengupload khutbah di Youtube nanti cari saja itu ya kafir menurut Alkitab ya, itu disitu tuh saya urekan tentang apa tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada orang Kristen ya oke, saudara-saudara kita akan membaca Alkitab ya kita akan mulai dari sahadatnya orang Israel dulu deh ya ulangan pasal 6 ayat 5 ulangan itu adalah kitab Tauratnya Musa ya ulangan pasal 6 ayat 5 itu kalau bunyinya begini Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ekat tetapi kalau dibaca dari kanan ke kiri harus dilakukan ya saya sering melakukan ini ya Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ekat ya gitu ya ngaji ya saya bisa ngaji dulu mantan soalnya ya itu di dalam Alkitab Bahasa Indonesia begini ditulis ya Dengarlah Hei Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Tuhannya ditulis pakai huruf besar semua ya supaya adil kan kata orang Israel Tuhan itu YHWH jadi saya ganti ya Dengarlah Hei Israel YHWH itu Allah kita YHWH itu Esa Nah terus saya mau Tanya nih ya Yang jadi Allahnya Israel itu siapa YHWH YHWH itu ada berapa Esa Ya Jadi dapat disimpulkan Tidak ada Allah selain YHWH Itu sahadatnya orang Israel Ya Saya ulang ya Dengarlah Hei Israel YHWH itu Allah kita YHWH itu Esa Siapa Allahnya Israel YHWH Berapa Allahnya Israel Esa Jadi dapat disimpulkan Tidak ada Allah selain YHWH Itu adalah syahadatnya atau ya syahadat keimanannya Israel YHWH Ya Waduh ini udah Udah mulai ini nih ya Kok mirip ya Gitu ya Oke sekarang kalau orang Kristen ya Mari kita baca dari 1 Korintus pasal 8 ayat 6 1 Korintus pasal 8 ayat 6 Namun bagi kita Hanya ada Satu Allah saja Yaitu Bapak Yang daripadanya Berasal segala sesuatu Dan yang untuk Dia Kita hidup Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus Yang olehnya Segala sesuatu Telah dijadikan Dan yang karena Dia Kita hidup Ini agak panjang ya Silahkan dibaca 1 Korintus 8 ayat 6 Terus kita akan Coba detilin ini ya Siapa Allahnya orang Kristen Bapak Sebutannya Bapak Berapa Allahnya orang Kristen Satu Tidak ada tuh Kata-kata tiga Bagi kita Hanya ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Siapa Allahnya orang Kristen Sebutannya Bapak Berapa Allahnya orang Kristen Satu Ciri-cirinya apa Berasal Berasal Segala sesuatu Artinya Segala sesuatu Berasal Daripadanya Hubungannya Sama kita Kita suruh Ngapain Untuk Dia Kita hidup Nah itu Allah Lalu kita Tanya Tuhannya Orang Kristen Ada berapa Satu Siapa Namanya Tadi Waktu Allah Saya bilang Siapa Sebutannya Sekarang Giliran Tuhan Saya nanyanya Siapa Namanya Namanya Yesus Kristus Saya ulang Yesus Apa Yesus Kristus Yesus Kristus Diulang lagi Yesus Apa Yesus Kristus Yesus Kristus Kalau Yesus Belum Jadi Tuhan Tapi Kalau Yesus Kristus Sudah Jadi Tuhan Beda kan Ya Jadi yang Suka Mujat-ujat Dengar ya Jadi Tuhannya Orang Kristen Itu Satu Siapa Namanya Yesus Kristus Bukan Yesus Yesusnya Sudah Punya Gelar Kristus Kristus Juru Selamat Ya Cirinya Apa Cirinya Menjadikan Segala Sesuatu Terus Hubungannya Kita Suruh Ngapain Karena Dia Kita Hidup Loh Kok Sama Tuhan Sama Allah Ya Coba Ciri Allah Apa Berat Segala Sesuatu Berasal Ciri Tuhan Apa Menjadikan Segala Sesuatu Layo Podo Wae Segala Sesuatu Berasal Dengan Menjadikan Segala Sesuatu Kan Sama Saja Ya Terus Kita Suruh Ngapain Untuk Dia Kita Hidup Itu Kalau Ke Allah Kalau Ketuhan Karena Dia Kita Hidup Podo Wae Jadi Ingin Ditegaskan Bahwa Tuhan Dan Allah Itu Di Kristen Samimawon Sama Saja Ya Jadi Sahadatnya Kristen Adalah Tiada Tuhan Allah Selain Yesus Kristus Ya Tadi Sahadatnya Orang Israel Tiada Allah Selain YHWH Kalau Kalau Orang Kristen Tiada Tuhan Allah Selain Yesus Kristus Sebab Tuhan Sama Allah Samimawon Ya Ya Allah Itu Sebutannya Bapak Tetapi Nama Dirinya Yesus Kristus Nah Sekarang Apa Hubungannya Sahadatnya Israel Sama Sahadatnya Orang Kristen Ayo Ada Yang Tahu Gampang Ya Tadi Sahadatnya Israel Apa Tiada Allah Selain YHWH Sahadatnya Orang Kristen Tiada Tuhan Allah Selain Yesus Kristus Jadi Kok Sama Allah Di sana Allah Di sini Tuhan Allah Betul Sebab Kristen Ada Allah Yang Menjabat Sebagai Tuhan Yaitu Yesus Kristus Sedangkan Di sana Tiada Allah Selain YHWH YHWH Di sini Yesus Kristus Kok Kayaknya Mirip-mirip Ya Coba Kita Cari Tau Apa Hubungannya Yaitu Sahadatnya Israel Sama Sahadatnya Orang Kristen Hubungannya Begini Kalau Kita Bisa Tau YHWH Itu Siapa Coba Tanti Ada Allah Selain YHWH YHWH Itu Siapa Gampang Hajalah Saya Sebut 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 Dari Yesaya 43 Ayat 11 YHWH Akulah YHWH Ini Yesaya 43 Ayat 11 Akulah YHWH Tidak Ada Juru Selamat Selain Daripadaku Jadi YHWH Itu Juru Selamat Itu Yesaya 43 Ayat 11 Sekarang Yesaya 44 Ayat 6 Akulah YHWH Penebus Mu Rajamu Akulah Yang Terdahulu Dan yang Terkemudian Akulah Allah Mau apa lagi Ini udah jelas YHWH Juru Selamat YHWH Penebus Raja Israel Yang Terdahulu Yang Terkemudian Ya udah Jelas Itu Yesus Kristus Ya Penebus Siapa Yesus Kristus Juru Selamat Siapa Yesus Kristus Jadi YHWH Itu Bukan Nama Diri Itu Gelar Tiada Allah Selain YHWH Sama Saja Dengan Tiada Allah Selain Yesus Kristus Itu Sadatnya Israel Kalau kita Ganti YHWH Karena YHWH Memang Yesus Kristus Tiada Allah Selain YHWH Menjadi Tiada Allah Selain Yesus Kristus Sadatnya Orang Kristen Tiada Tuhan Allah Selain Yesus Kristus Sama Sama Saudara Ya Cuman Orang Israel Sekarang Tidak Ngerti Pemahaman Kayak Gini Israel Yang penting Ngotot Sama Ngotot Dulu Ngeyel Dulu Dia tidak Percaya Bahwa YHWH Yesus Yesus Ngeyel Nya Minta Ampun Sudah Jelas Yesus 43 11 YHWH Juru Selamat Yesus 44 Sudah Jelas YHWH Penebus Yang Terdahulu Yang Terkemudian Itu kan gelarnya Yesus Apa Omega Ya Jadi Sahadatnya Israel Adalah Tiada Allah Selain YHWH Itu sama Saja Dengan Tiada Allah Selain Yesus Kristus Sahadatnya Orang Kristen Tiada Tuhan Allah Selain Yesus Kristus Nah Di Kristen Itu ada Tuhan Ada Allah Sebab Ada Jabatan Yaitu Tuhan Tuhan Itu Jabatan Jabatan Tuhan Artinya Pemegang Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Bisa Jamin Surga Iya Namanya Juga Pemegang Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Tuhan Yesus Itu Sebagai Jabatannya Tuhan Terus Apa Nanti Hakim Adil Lari Kiamat Itu Baru Tuhan Yang Bener Tuhan Sejati Di Luar Juga Banyak Tuhan Betul Tapi Bisa Jamin Surga Bisa Hakim Adil Lari Kiamat Enggak Kalau Enggak Berarti Bukan Tuhan Sejati Oke Sudara Sudara Jadi Sahadat Sekarang Sudah Terjawab Sahadat Israel Adalah Tiada Allah Selain YHWH Itu Di Ulangan 6 Ayat 5 Itu Boleh Juga Saya Menggantinya Menjadi Tiada Allah Selain Yesus Kristus Karena YHWH Itu Yesus Kristus Sahadat Orang Kristen Ada Di 1 Korintus 8 Ayat 6 Tiada Tuhan Allah Selain Yesus Kristus Jadi Samimawon Podowae Sama Saja Sahadatnya Israel Sama Sahadatnya Orang Kristen Cuman Sayangnya Orang Israel Sana Belum Paham Belum Ngeh Belum Mudeng Bahwa YHWH Itu Yesus Kristus Itu Saja Masalahnya Sehingga Ketika Yesus Datang Ke Dunia Malah Dibunuh Ya Gak Apa Dibunuh Untuk Penggenapan Dari Karya Penebusan Manusia Berlusa Sudah Jelas Disini Bahwa Semua Allah Orang Kristen Itu Esa Satu Tuhannya Orang Kristen Juga Satu Jadi Kalau Ada Maaf Nih Kalau Ada Tuduhan Orang Kristen Allah Ada Tiga Yang Ngomong Tiga Siapa Satu Tambah Satu Itu Kan Pemahaman Anda Yang Nyuruh Nambah Nambah Siapa Ayo Kita Cerdas Karena Sekarang Ini Era Digital Kita Harus Smart Oke Sudah 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 Jelas Ini Adalah Syahadat Atau Di Dalam Kerja Disebut Kredo Kredonya Kerja Itu Ada 12 Pengakuan Iman Rasuli Tetapi Semua Sudah Tahu Bahwa 12 Iman Rasuli Tidak Semuanya Alkitab Yaitu Hanya Jabaran Dari Dari Syahadat Ini Tentu Saja Kalau Tidak Tuhan Selain Yesus Kretus Otomatis Bisa Dijabarkan Yesus Kretus Maria Perawan Maria Dan Selain Sebagainya Mati Disa Lai Dan Sebagainya Tetapi Intinya Adalah Tidak Tuhan Allah Selain Yesus Kretus Sudah Tentu Di 1 Korintus 8 Ayat 6 Itu Sehadatnya Orang Kristen Sehadatnya Orang Yahudi Orang Israel Ulangan 6 Ayat 5 Itu Sama Saja Tidak Tuhan Selain IHWH Tidak Tuhan Selain Yesus Kretus Sehadatnya Orang Kristen Tidak Tuhan Allah Selain Yesus Kretus Sama Saja Ya Kami Tidak Ngutik Kutik Sahadat Orang Lain Kami Ngutik Kutik Sahadatnya Israel Saja Sama Orang Kristen Nah Sahadat Orang Lain Silahkan Sahadat Anda Sendiri Sendiri Siapa Itu Tuhan Siapa Itu Allah Wah Kalau Baru Begini Baru Ketahuan Ternyata Tuhan Itu Yesus Kristus Ternyata Allah Yesus Kristus Ya Orang Yahudi Sama Kristen Klop Klop Anda Klop Tidak Kita Tidak Membicarakan Sahadat Yang Lain Kita Membicarakan Sahadat Yang Di Alkitab Sajalah Orang Yahudi Sahadat Tertulis Di Alkitab Cuman Dia Belum Ngeh Saja Sudah Terjawab Sahadat Orang Kristen Baik Pesan Toleransi Saya ulang Ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Itu Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Bersahabat Dengan Beda Iman Itu Bisa Kalau Toh Di Dalam Keyakinan Kita Tidak Sama Tetapi Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Bisa Bersama Sama Ayo Saling Menghargai Saling Menghormati Jangan Hujat Hujat Jangan Cacimaki Karena Menghujat Dan Mencacimaki Itu Dosa Kiranya Bermanfaat Shalom Aleyhim Bishem Yesua Masya Amin Bermanfaat Bermanfaat